Bisa dijelaskan lebih spesifik nih Pak, tentang kedekatan Bapak dengan keluarga? Ya, saya tak azim kepada beliau. Saya bukan santri, saya bukan alumni. Tapi apa yang saya rasakan dari kedekatan dengan beliau melebihi dari persahabatan, melebihi dari hubungan antar manusia, bahkan secara batin saya merasakan banyak hikmah. Bahkan saya merasakan, sempat merasakan saya sebut karomah dari beliau, Habib Abdullah bin Abdul Qadil Fekih. Dari kedekatan-kedekatan tersebut, Pak mungkin bisa diceritakan juga ya, buat pemirsa yang masih rindu nih, walaupun sudah hadir ataupun menyaksikan secara online, bisa dijelaskan gitu Pak, apa momen-momen yang sekiranya membuat Bapak tuh makin cinta dan makin mendalam, itu cintanya tuh. Ya, sedikit saya ceritakan ya, bahwa ketika sudah sangat mulai dekat dengan beliau Habib Abdullah bin Abdul Qadil Fekih, saya dikasih ijazah beliau amalan sholawat dari yang mulia Habib Abdullah bin Abdul Qadil Fekih. Setelah mendapatkan ijazah sholawat beliau itu, saya seperti orang kehausan. Jadi saya terus bersolawat, terus bersolawat. Sampai suatu ketika saya berziaruh ke gubah, ke makam beliau. Begitu sampai di gubah. Saya menangis ya, saya menangis. Saya menangis. Saya menangis luar biasa. Sampai akhirnya, begitu keluar dari gubah, saya melanjutkan perjalanan ke rumah Habib Abdullah bin Abdul Qadil Fekih di Sukonolo ke Panjen. Yang saya rasakan ketika keluar dari kubah dan saya mulai naik motor sampai dengan ke Panjen, tangisan saya ini sudah tidak bisa dikendalikan. Tangisan saya, tangisan bahagia. Dan yang keluar dari mulut saya hanya satu kata, Allah, Allah, Allah. Itu, itu, itu terus-menerus di atas motor, saya sampai berteriak-teriak. Ya Allah, 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 tidak ada kata lain selain Allah sampai saya berketubungan beliau. Saya peluk beliau di depan murid-murid, di depan kami beliau bilang, seperti inilah kalau sudah disetuh yang mulia gitu ya. Jadi, itu saya rasakan sampai hampir seminggu itu ketika saya mendengar suara Allah, ketika ada yang menyebut nama Allah, itu saya langsung menangis. Itu baraka salatnya yang mulia. Mungkin juga sudah banyak yang menghafalkan, tapi lebih baik diamalkan. Diamalkan semampunya istiqomah ratusan kali atau ribuan kali dalam sehari. Kalau boleh saya sampaikan salat yang saya amalkan, Dari yang mulia, Allahumma suli ala sayyidina muhammadin solatan takfiru biya tunub wa tafuku biya usub wa alihi wa sallam wa sallam Dan semoga dari sholawat ini juga bisa dijasahkan ya, untuk para pemirsa yang sedang menyaksikan. Nah, dijasah semua dari beliau kalau mau diamalkan. Dengan, yakinlah dengan sholawat saudara-saudaraku, dengan segala kenderaan kerendahan hati saya menyampaikan bahwa sholawat akan menyelesaikan semua urusan dunia dan kita akan mendapatkan ketenangan di akhirat.